Intro Selamat pagi Sobat Medkom, kembali kita berjumpa dalam cross-check diskusi minggu pagi di kerjasama antara medkom.id dan abnormal coffee rooster Swahid Hasim dan tema pagi ini kita akan mengulas tentang benarkah Jokowi melanggengkan politik dinasti kita tahu beberapa waktu ini pemberitaan diwarnai dengan rencana putra dari Presiden Jokowi Dodo Gibran yang akan maju menjadi wali kota Solo dan juga menantunya Bobina Sutrion yang juga akan maju sebagai salah satu calon kepala daerah benarkah ini yang kemudian jadi gambaran Jokowi akan melanggengkan politik dinasti karena di sisi lain sebelumnya bahkan ada yang mengkritisi ketika Gibran mengatakan tidak tertalik dunia politik tetapi langsung berubah haluan saat ini akan rencananya maju bagaimana juga nanti dinamika di tubuh PDI Perjuangan sendiri yang disebut-sebut punya aturan main tersendiri dalam mencalonkan kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah kita akan mengulasnya pagi ini dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin selamat pagi Assalamualaikum Bang Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lalu kemudian ada Direktur Eksekutif Perludem Mbak Titi Anggreni Assalamualaikum selamat pagi Mbak Titi selamat pagi langsung saja kita mungkin minta pendapat Mbak Titi terlebih dahulu ya kalau Presiden mengatakan kemarin begitu Mbak Titi bahwa ya ini kan kompetisi bukan dinasti karena semuanya diserahkan kepada masyarakat semuanya diserahkan kepada pemilih di wilayah masing-masing kalau mereka dipilih maka jadi kalau tidak dipilih tidak jadi begitu kan ini artinya kompetisi kita lihat juga tahapan-tahapan kalau kita berbicara tentang sosok Gibran kemarin juga mengikuti fit and proper test artinya seluruh proses paling tidak juga diikuti secara prosedural Anda setuju soal ini bahwa ini bukan dinasti akhirnya? Ya Indonesia kita adalah negara republik ya bukan negara kerajaan kenapa kemudian istilah dinasti itu banyak muncul di konteks politik karena memang dinasti politik padanannya untuk mengkomparasi bagaimana kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang yang notabene memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga kenapa dia muncul di konteks politik sebagai sebuah kontradiksi dengan konteks kerajaan kalau kerajaan itu kan apa sebuah kekuasaan diwariskan turun menurun berdasarkan hubungan darah anak kepada apa ayah kepada anak dan seterusnya maka dalam hal negara kita karena kita republik semua punya ruang semua punya peluang opportunity untuk mengisi sebuah posisi nah maka dihadirkan yang namanya institusi partai politik partai politik dengan segala fungsi dan perannya pendidikan politik, kaderisasi politik, rekrutmen politik bagian dari membangun kohesi sosial begitu nah karena kita bukan negara kerajaan, republik dan ruang akses pada kekuasaan itu terbuka untuk semua maka tata cara kelola partai politik juga harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi nilai-nilai bagaimana partai dibangun berbasis kaderisasi politik yang betul-betul menempatkan apa namanya orang berdasarkan pilihan-pilihan yang setara begitu ya jadi kalau di konteks pilkada memang betul pemilihannya adalah pemilihan langsung kalau pemilihan langsung seseorang bisa terpilih bisa tidak tetapi menuju ke pemilihan langsung itu kan ada mesin saringan yang namanya partai politik nah partai politik lah yang menyaring menjaring siapa yang akan diusung oleh partai untuk maju di dalam kontestasi pilkada jadi masyarakat tidak serta-merta juga meskipun semua punya peluang saya ingin Mas Imul maju saya ingin Bang Ali maju tapi kan ruang itu kemudian akan difasilitasi oleh partai kalau partai tidak memfasilitasi ada jalur lain namanya calon persorangan meskipun syaratnya tidak mudah nah yang menjadi soal adalah ketika bangunan partai yang kita desain untuk bekerja dengan prinsip-prinsip demokrasi tadi kaderisasi, rekrutmen politik yang demokratis, merit system yang diharapkan memang tidak sepenuhnya merit system ya karena ini institusi politik tetapi bagaimana konsep kaderisasi itu bekerja ADART dibangun dengan pendekatan yang demokratis dilaksanakan itu menjadi parameter sehingga kita bisa membedakan antara keluarga politik dengan dinasti politik apakah dalam konteks keluarga orang tidak boleh masuk politik tidak, boleh tetapi kemudian ketika misalnya kita bicara kenapa kita menyebut Clinton bukan semata-mata dinasti politik tetapi keluarga politik karena di sana ada konteks kaderisasi, kapasitas, kompetensi melalui jenjang-jenjang sebagai seorang aktor politik begitu nah konteksnya kalau bicara kepada Gibran yang sebelum kita menjawab pertanyaan ini agak panjang nih beloknya sebelum jawab pertanyaan pengantarnya cukup panjang pengantarnya agak panjang supaya konteksnya tidak lepas pertanyaannya adalah dia hadir melalui institusi yang namanya partai yang punya sistem, yang punya aturan main nah dimana partai ini kemudian sudah mengatakan mereka sudah melakukan rekrutmen politik berdasarkan konsensus aturan main internal itu kan harusnya menjadi kesadaran semua seorang kader partai, seorang anggota partai bahkan presiden sekalipun presiden ini tidak bisa hanya dilihat sebagai individu politik tunggal yang tidak punya kepentingan apa-apa tetapi dia adalah simbol bagaimana praktik demokrasi itu dijalankan kan begitu ya sikap dia terhadap sebuah peristiwa merupakan sebuah pendidikan dan pesan politik yang sangat kuat kepada masyarakat nah ketika ada orang hadir baru menjadi anggota dalam sebuah institusi politik yang sudah menerapkan aturan main kalau kemudian dia menggeser seseorang yang hadir di ruang politik sudah mengikuti aturan main ya selanjutnya Bang Ara baru datang selamat datang Bang Ara ini juga baru dimulai sorry ya kita duluan Bang Ara ini contoh keluarga politik tapi bukan dinasti politik tadi kita bahas soal keluarga politik gitu ya orang yang memang anggota keluarganya banyak berpolitik dan itu ya sah-sah saja karena tadi parameter-parameter demokrasi di partai dijalankan begitu tetapi kemudian kalau dia mengesampingkan dan menggeser mekanisme yang bekerja di partai tidak salah kalau kemudian publik beranggapan bahwa ada dinasti politik yang ingin dibangun gitu jadi itu tadi Mas Indra apakah ini bagian dari melanggengkan dinasti politik menjadi tidak salah kalau kemudian skema internal partai yang sudah bekerja lalu kemudian digeser karena pertimbangan elektabilitas digeser karena pertimbangan peluang semata untuk menang padahal kan kita membangun partai tidak semata untuk merebut kekuasaan ada ideologi, kategorisasi, rekrutmen politik yang demokratis nah sikap presiden menjadi penting karena presiden itu di tengah sistem presidensil yang kita anut dia adalah simbolisasi dari praktik demokrasi misalnya kalau dia menganggap dan menyederhanakan oh hanya karena dia dipilih atau tidak dipilih itu kan ujungnya nanti tapi mesin partai ini sendiri dulu yang kalau aturan main bisa digeser hanya karena pertimbangan elektabilitas menjadi sangat wajar kalau publik melanggap bahwa ada dinasti politik yang dibangun itu konteksnya berarti ya artinya kalau misalnya ada dalam sebuah keluarga semuanya aktif juga ikut berpolitik untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu begitu ya itu tidak masalah tetapi ketika ada aturan internal di kepartian sendiri yang kemudian apakah mungkin itu digeser itu yang menjadi pertanyaan yang bisa juga justru membenarkan pertanyaan tentang bahwa ini adalah politik dinasti iya kebanyakan memang politik dinasti di kita ini dibungkus oleh prosedural jadi bagaimana kemudian prosedur partai berjalan dan kemudian menghasilkan kelompok kekerabatan untuk menjadi mengisi posisi-posisi tetapi dalam banyak hal prosedural itu sesungguhnya kamuflase saja jadi kamuflase yang tidak kemudian mengedepankan politik yang setara akses yang adil bagi semua kader biasanya politik dinasti itu berkelindan dengan pendanaan partai lalu kemudian dominasi terhadap struktur elit partai nah tetapi kemudian mesin partai maksudnya tetapi kemudian misal kalau ada memang keluarga politik ini kan soal membangun ekosistem yang kalau dari kecil dia sudah terbiasa berinteraksi dengan politik lalu masuk di dalam institusi partai mengalami jenjang kaderisasi tidak adil kalau kita sebut sebagai kemudian dinasti politik dinasti politik lebih cocok dilekatkan ketika privilege itu diperoleh tanpa kemudian proses demokratis yang sejalan dengan mekanisme rekrutmen politik yang ada di partai politik yang berbasis kaderisasi nah ini yang semestinya menjadi keluaran dari proses masuknya Gibran apakah PDIP misalnya akan memberikan ruang itu dan mengenegasikan mekanisme yang sudah berjalan di partai kepada Gibran yang notabene misalnya partai sudah mengatakan kami sudah melakukan mekanisme internal sesuai dengan aturan organisasi nah disinilah tantangan partai sebagai institusi demokrasi apakah dia akan tunduk pada aturan organisasi ataukah ada pertimbangan yang sifatnya lebih pragmatis jadi lebih pada garis bawahnya nanti apakah ada privilege atau tidak buat Gibran begitu maksudnya ya mungkin meskipun Bang Ara baru datang karena disinggung tadi PDI Perjuangan Bang Ara mungkin bisa dijawab apakah proses terhadap Gibran ini memang ada privilege atau tidak karena itu yang nanti akan menentukan ini politik dinasti atau bukan terima kasih Bang Ali Mohtar belum bicara karena setempat disinggung PDI-nya mungkin ke Bang Ara jadi kemarin saya tanya saya diundang sebagai apa politisi PDI Perjuangan dan saya kebetulan bicara ya karena etika di partai saya bukan anggota DPR saya bukan ketua partai lagi saya hanya anggota kantor biasa jadi saya ada etika sebelum saya menghadiri forum-forum undangan apakah diskusi ataupun di TV apalagi di acara seperti ini karena kapasitas saya politisi PDI Perjuangan saya telpon sekjen kita Pak Sasto apa yang sebaiknya saya sampaikan dan tentunya ada juga pandangan-pandangan kami ya bagus sekali tadi Mbak Titi saya menghormati pekerjaan profesi Anda sebagai seorang akademisi yang sangat mengkritisi soal meritokrasi soal demokratisasi di dalam dan di luar partai di dalam dan luar pemerintahan tapi percayalah memang untuk membangun itu tidak mudah perlu proses perlu keteguhan hati perlu kesabaran karena kalau semuanya sudah benar menurut saya politik itu justru bagaimana memperjuangkan apa yang belum benar menjadi benar apa yang belum demokratis menjadi demokratis apa yang belum menjadi meritokrasi menjadi meritokrasi apa yang tidak yang belum apa yang masih feudal menjadi tidak feudal saya pikir itu adalah tantangan-tantangan dimanapun saya rasa ada tantangan-tantangan seperti itu bagaimana membuat yang subjektif menjadi objektif saya yakin di semua tempat mengalami seperti itu di semua tempat mengalami seperti itu dimanapun saya akan saya sebagai orang yang saya punya track record lumayan pengurus partai itu dua kali di Jawa Barat dua kali di DPP tiga kali anggota DPR RI dua kali jadi apa namanya sampai sekarang saya masih menjadi ketua umum organisasi pemudahnya PD Perjuangan selama kurang lebih sebelas tahun jadi memang tantangan itu tidak mudah selalu ada orang yang mau demokratis selalu ada yang tidak selalu ada yang mau shortcut ada juga yang mau berproses itu adalah tantangan-tantangan begitu saya rasa mungkin di akademisi juga ada Mbak ya akademisi yang mau shortcut media juga yang mau shortcut tidak seperti Anda yang berproses dari bawah kita kenal sudah panjang perjalanan di media jadi tantangan-tantangan seperti itu menurut saya ada di semuanya politik dinasti mungkin jangan-jangan ada juga di media jangan-jangan ada juga di akademisi jangan-jangan ada juga di pengusaha saya pikir hampir semua profesi akan mengalami itu nah tinggal pilihan kita apa tentu kita mengamati dan kita berjuang dan kita sabar berdoa untuk bisa memperbaiki dengan benar nah tadi kemarin saya dua hari lalu saya pergi itu di undang saya kontak sama Mas Hasto, Sekjen jadi PD Perjuangan belum memutuskan apa-apa ya yang dilakukan Mas Gibran itu masih dalam proses yang konstitusional yang ada dalam PD Perjuangan khusus buat Solo pertimbangannya pasti sama tempat lain juga sangat penting karena Solo itu sangat strategis kita tahu Mbak Puan juga terpilih dengan suara terbanyak di Indonesia dari situ ya terpilih ya sebagai anggota DPR dan akhirnya menjadi ketua DPR ya terpilih dengan suara terbesar di Indonesia kemudian juga Pak Jokowi juga wali kota di Solo nah itu pandangan saya seperti itu tentu Gibran sebagai kader dia mengikuti proses ya dan dia harus siap menerima yang manis dan pahit dari berpolitik dan dari partai karena gak mungkin semua yang manis baru kita terima yang pahit kemudian kita pergi loyalitas itu kalau saya diajarin bapak saya ya guru politik sekaligus orang tua saya tadi Mbak Titip menyinggung betul saya lahir dari keluarga politik ya politik itu kalau kita berani berpolitik kita harus siap menerima yang pahit dan manis ya dan disitu di uji kesetiaan kita dalam berpartai dan berideologi saya pikir dimana-mana ngabalin ini dalam pemerintahan Jokowi dia perlu membela dan menyuarakan pada saat pemerintahan Jokowi melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh rakyat baik demokratis pro-rakyat ya dan positif tapi dia juga mesti ngomong untuk suatu kebijakan-kebijakan yang bisa saja menurut pemerintahan bagus tapi menurut rakyat tidak dia tidak bisa berpindah-pindah begitu karena nanti tidak ada soal komitmen soal integriti soal loyalitas disitu gak ada presiden yang kebijakannya semua bagus terus di respon rakyat ada waktunya dia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dengan berat hati untuk kepentingan rakyat banyak jangka panjang tapi dia harus lakukan nah tidak semua rakyat bahkan tidak semua pendukungnya bisa menerima itu pada saat kebijakan itu diambil karena terus terang banyak juga yang berpikir jangka pendek tidak bisa melihat apa yang jangka panjang nah keputusan-keputusan pahit itu pasti pernah dikerjakan saya mengalami itu selama puluhan tahun karir saya di PD Perjuangan saya sudah mengalami itu tapi yang pasti apapun yang terjadi kecintaan saya ideologi saya kepada partai tidak berubah terhadap apapun kalau kita baru setia kita loyal pada saat kita punya jabatan bagi saya itu biasa tapi pada saat kita tidak punya apa-apa tapi masih loyal nah itu baru artinya Gibran harus tahu yang manis dan yang pahit begitu ya dengan apapun dan saya ngomong sama Pak Jokowi langsung Pak Jokowi kita bersahabat sudah lama sekali Pak Jokowi minta saya ngurusin Piala Presiden bola empat kali terakhir dua bulan lalu saya bikin Piala Presiden basket ya di kata teman-teman basket bicara di Solo visi-misinya tanpa uang negara tanpa APBN diaudit oleh PBC Gibran datang pembukaan datang penutupan sama Jan Etes wah saya lihat dia apa namanya merakyat sederhana dan saya bilang waduh kayaknya masih lebih top Jan Etes dari kamu nih jadi mesti itu cita-cita yang yang benar gitu dia bertarung bapaknya bilang bertarung aja dan dipastikan tidak ada polisikah tentarakah yang apa itu baru namanya penggunaan kekuasaan ya tidak boleh jadi sudah ada jaminan dari Pak Jokowi bahwa tidak akan ada keistimewaan buat Gibran ya Jokowi itu lahir dari proses demokrasi pemilihan langsung ya makanya kemarin waktu ada wacana pemilihan tidak langsung dan sebagainya dia sangat yakin kalau pemilihannya itu tidak langsung dia gak jadi presiden dia jadi gubernur dia sangat yakin dia adalah pilihan rakyat langsung dia sangat yakin tapi dia menghormati konstitusi itu posisi Jokowi seperti itu jelas sangat jelas sekali dan dia percaya kalau mau dipilih rakyat ya dengan rendah hati saya katakan tidak ada politisi Indonesia yang belum pernah kalah dua kali jadi wali kota menang satu kali gubernur menang pilpres menang jadi dua kali dan dia percaya bahwa kemenangan itu bukan karena tentara polisi oknum dan sebagainya penggunaan ASN tetapi karena rakyat mencintai bukan karena penggunaan penggunaan kekuasaan dia percaya baik untuk menjawab pertanyaan yang menjadi topik kita hari ini juga Bang Ngabalin benarkah Jokowi melanggengkan politik dinasti kalau kita lihat beberapa apa namanya pendapat ya bahkan disampaikan melalui media sosial seperti saya kutip misalnya nih Bang Fahri Hamzah ya yang mengatakan sebaiknya Gibran maju paling cepat setelah 2024 karena kalah atau menang di Solo akan merusak reputasi bapaknya mungkin ini juga akan apa namanya menyinggung bahwa sebelumnya mungkin Presiden Jokowi atau Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik politik lalu kemudian Gibran sendiri pernah menyampaikan bahwa kasihan rakyatnya kalau ada politik dinasti begitu toh sekolah saya juga bukan bidangnya politik begitu lalu ada juga tanggapan dari Bang Fadlizon ini yang mengatakan bahkan membandingkan di jaman Orde Baru saja Pak Harto tidak pernah mengizinkan anaknya untuk ikut pilkada walaupun mekanismenya beda kalau namanya bukan politik dinasti politik aji mumpung jadi kalau tidak mau disebut politik dinasti maka ini bisa disebut politik aji mumpung bagaimana kira-kira menjawab ini Pak Harto terima kasih saya menyampaikan apresiasi untuk semua kawan dan sahabat yang memberikan berbagai argumentasi argumentasi yang terkait dengan mungkin memberikan apresiasi maupun memberikan istilahnya jangan pongalah kira-kira begitu kalau Fadlizon menggunakan istilah itu saya pikir tidak apa-apalah yang pasti pemilu dan kampanye sudah selesai itu sudah selesai begini kalau kita setuju dengan demokrasi yang kita pakai di Republik ini sebagai satu sistem tata kelola orang berpolitik orang bernegara maka saya pikir istilah dari dinasti dynasty dari satu turunan keluarga kemudian untuk melanjutkan sustainable dari sebuah kepemimpinan dari gen dan darah yang sama maka menurut saya anak-anak muda orang-orang yang hidup di era demokrasi dan pasca reformasi ini tidak boleh lagi menggunakan istilah dinasti ya saya pikir ini paling tepat kenapa karena pertama kita memberikan satu pembelajaran kepada publik di tanah air bahwa istilah-istilah yang membuat manusia terkungkung kemudian tidak bisa menggunakan hak berpikir dan berbuat itu tidak boleh lagi terjadi di Republik ini ya itu mengungkung berarti ya sebab kalau kita masih menggunakan istilah istilah dinasti itu artinya bahwa kita masih terkekang dengan gaya-gaya hidup lama gaya-gaya hidup orde baru karena itu saya menghindari pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada bagaimana kekejaman orde baru itu karena orang-orang itu tidak merasakan ditahan dipenjara digebukin ya dipopor dengan pantas senjata tidak merasakan tapi saya merasakan itu ya sebagai mahasiswa kemudian orang itu saya kalau sudah masuk lagi di wilayah itu saya terganggu jadi ketika bicara tentang dinasti itu itu yang kami tantang pada periode itu saya di keramat lima loh ini masih ada tanda sangkut masih ada tanda sangkut ini pantapistol ini kepala saya bocor coba ya ya bang oke kaki-kaki saya masih ada ini tanda setrika coba lihat maksud saya jangan lagi kita menggunakan diksi-diksi ya kalau kawan-kawan belajar tentang teori komunikasi itu di 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 Little John ya The Mass Communication itu chapter 5 ada bahasan khusus tentang the content analysis pilihan-pilihan kata kenapa karena pilihan kata itu memberikan warna tersendiri terhadap power back mind pikiran di belakang itu jadi kalau orang bicara tentang kenapa saya memasuk wilayah ini karena saya sahabatku tadi si Fadlizon bilang kalau bukan haji mumpung apa tadi politik dinasti haji mumpung jangan jangan lagi membawa wilayah itu ke sana karena kalau hari ini kita bisa menggunakan memberikan sebuah penghormatan dan penghargaan terhadap sejumlah kriteria-kriteria yang memenuhi syarat bagi seorang anak muda bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk dia bisa menjadi wali kota bupati gubernur kita berikan apresiasi dan dukungannya kawan kalau kita mau bicara dengan jujur bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sudah mentakdirkan bahwa dia terlahir dari ofum dan spermanya Pak Jokowi sudah sudah deh pakai kalimat begitu bagaimana mungkin Anda bisa menggugat takdir Tuhan terhadap kelahiran seorang Gibran dari anak turunannya Pak Jokowi dengan Ibu Iryana sudah ini Tuhan mentakdirkan seperti itu Allah mentakdirkan saya sebagai anak kopral anak tentara yang tidak boleh berdemonstrasi di zaman Orde Baru sebab kalau ditahu anak tentara pasti habis dilipat-lipat tapi Tuhan mentakdirkan perjalananku dengan cara sendiri sampai hari ini masih ada saya berkali-kali kan bilang kawan-kawan tahu Indra tahu Titit tahu Ara tahu saya ini adalah direktur politiknya Kualisi Merah Putih ya kan tapi hari-hari juga kita berhadapan dengan Ara pada periode kemarin tapi kan perjalanan waktu dan ruang membuat kita melihat mendengar dan melakukan satu perubahan karena kita bukan malaikat kita ini manusia biasa Bapak orang-orang Islam itu berpendapat bahwa al-imanu yajidu wayangkus iman itu keluar masuk pagi orang bisa beriman malam orang kembali dengan perilaku lamanya malam orang beriman pagi dia kembali dengan perilaku yang anunya jadi maksud saya begini kalau dari sisi-sisi pernyataan seperti tadi Indra memulai dengan beberapa pernyataan diksi yang dikemukakan oleh Gibran saya sendiri pernah bertanya langsung kepada Bapak Presiden dan Presiden bilang tanya langsung sono sama Gibran sono sono Sona Gibran karena dia memulai pikiran ini tidak pernah membicarakan dengan saya jadi bukan ini permintaan dari Pak Jokowi Gibran maju dalam wali kota ini jadi saya tidak mendengar dari orang tapi saya ajak bicara saya tanya sama Presiden kenapa saya bukan juru bicara Presiden tetapi saya berkali-kali juga harus tampil untuk melakukan klarifikasi terhadap semua tuduhan ya untuk kenapa karena desiminasi informasi untuk meluruskan satu pesan agar pesan itu bisa sampai kepada publik yang banyak itu sebabnya saya keberatan kalau ada orang masih terus menyebarkan berita hoax mencaci mencibiri pasti saya melakukan perlawanan kalau dia brutal saya dua kali brutalnya dua kali brutalnya ya nah kaitannya dengan Jokowi saya mau bilang kepada teman-teman sekalian ya tidak boleh saya bersumpah tapi saya hakul yakin ainul yakin untuk urusan Jokowi dengan dirinya sudah selesai untuk urusan dunianya sudah selesai sebab begini saya pernah melihat satu kali bagaimana marahnya Jokowi ketika perilaku-perilaku seratus dua ratus tahun yang lalu orang menggunakan akses presiden untuk memenangkan satu proyek seratus dua ratus tahun yang lalu presiden-presiden seratus dua ratus tahun yang lalu jangan saya bilang dalam waktu dekat nanti bermasalah lagi jadi presiden-presiden yang seratus dua ratus tahun yang lalu karena saya sudah ada waktu omrudi saya ada saya ikuti perkembangan itu jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri saya melihat kawan saya yang membawa dan saya melihat bagaimana sikapnya Jokowi ketika ada orang yang menggunakan akses nama dan keluarganya untuk kepentingan partai dan itu dia marah luar biasa kalau itu anaknya datang dari anaknya sendiri bagaimana? saya sampai hari ini tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat terkait dengan masalah main-main proyek itu jadi maksud saya bilang begini kalau untuk urusan dirinya sudah selesai urusan dengan dunianya hidupnya sudah selesai maka tidak pernah ada terbetik dalam pikiran saya kalau beliau sedang berpikir untuk membangun satu dinasti baru yang diistilahkan oleh banyak orang terhadap kelanjutan kepemimpinan dari seorang Presiden Joko Widodo itulah yang saya kira begini pada poin yang kedua saya mau bilang bahwa mari kita kita tetap melihat ini saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mengutus Pak Ara datang untuk menjelaskan tentang sikap partai dari hasil penjelasan Pak Hasto tadi Pak Sekjen dengan begitu maka ini juga belum tahu apakah memang BDIP mau calonkan dia atau tidak tetapi mekanisme dan proses itu sudah dilalui saya ini kan juga sedang dilalui kami ini kan orang partai politik Anda tahu saya pernah di partai bulan bintang saya sekarang di partai Golkar meskipun cuma anggota sudah hampir dua tahun lebih saya tidak pernah datang di DPP karena saya aktif di istana saya tahu saya pernah menjadi calon wakil gubernur Papua Barat dan saya harus terdepak harus tertinggal jauh kesana kemari meskipun saya setelah menyiapkan anggaran untuk itu kenapa karena ada teman-teman yang tidak terlalu aktif dan saya waktu itu adalah ketua DPP dan ada arus orang luar apa yang mau saya bilang dari sini kalau di partai politik itu ada yang disebut dengan kader internal dan kader eksternal saya tidak tahu kalau ini teman-teman di luar juga mengerti terhadap bagaimana melihat sosok Gibran yang ayahnya dicalonkan oleh PDIP dan yang ayahnya adalah kader PDIP dan ayahnya hari ini menjadi presiden dari partai sokongan terkuat adalah PDIP saya punya keyakinan dan saya pernah mendengar Gibran sendiri mengatakan bahwa sebagai kader saya harus melalui proses yang ada meskipun pada waktu itu ada yang sudah diproses di Solo dan seterusnya ketiga saya ingin menyampaikan kesimpulan ketiga saya mau bilang kepada kawan-kawan bahwa Presiden Joko Widodo telah mendahuli satu proses yang bagus dia telah memulai membuka satu perubahan baru sebagai seorang anak tukang bambu sebagai seorang anak sopir mobil bambu hari ini insinyur yang rumahnya pernah juga digusur dan lain-lain dia berangkat dari bukan seorang anak jenderal bukan seorang anak presiden bukan seorang anak menteri dan lain-lain dia bisa sampai pada tingkat puncak tertinggi dari sebuah kepemimpinan dengan cara demokrasi menjadi seorang presiden semoga langkah ini kemudian anaknya juga bisa menjadi seorang politisi yang baik dan bisa saja dia terpilih bisa saja dia tidak terpilih jadi kalau Fahri kalau Fahri Hamzah bilang mustinya nanti pada tahun berapa tadi 2024 setelah 2024 udah udah ini jamannya sudah jaman milenial pakai tunggu lama-lama banget sih udah Mbak Titi tanggapan Mbak Titi jadi ini sudah kira-kira apa yang disampaikan oleh Bang Ali dan juga Bang Arath tadi sudah cukup menjawab tidak bahwa tidak perlu khawatir maka tergantung apakah ada privilege atau tidak terhadap Kibran dan proses masih jalan apakah ini artinya ya ini proses yang biasa-biasa saja dan kalau dihalangi malah disebut menjadi menghalangi hak konstitusi seseorang ya betul jadi ya memang prosesnya sedang berlangsung jadi pertama secara hukum pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 33 tahun 2015 lalu itu kan ada upaya kita kita dulu didorong agar ada bukan pembatasan sebenarnya tetapi bagaimana kontestasi yang melibatkan hubungan keluarga itu betul-betul menghindari penyalahgunaan kekuasaan anggaran dan lain sebagainya maka didoronglah pemberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf R bahwa harus menunggu masa jeda sampai selesai masa jeda seperti mantan napilah ya 5 tahun baru maju dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dalam konteks hukum memang putusan mahkamah konstitusi itu juga sangat disayangkan karena melihat hanya dari perspektif perlindungan hak asasi manusia individu si calon tetapi tidak melihat ekses politik dinasti yang dikemas oleh konteks demokrasi prosedural tadi yang mana prosedural itu melibatkan tadi ya ketika dia menguasai pendanaan partai menguasai juga struktur elit partai dia juga yang menentukan rekrutmen partai jadi dari hulu ke hilir dia semua yang menentukan nah itu yang kemudian ingin dihindari dengan ke atas ke bawah ke samping itu harus menunggu masa jeda memang secara hukum tidak ada yang dilanggar tetapi kita kan kembali politik itu bukan hanya hukum partai politik sebagai institusi publik dia ada moralitas politik yang juga dia harus jaga dan ternyata dalam kalau kita mencermati perjalanan politik kekuasaan itu ternyata menggoda kekuasaan itu bisa mengubah pendirian politik seseorang yang mengatakan bahwa oh kasihan masyarakat kalau ada politik dinasti saya bisnis saja saya berusaha saja ternyata politik itu bisa mengubah orang gitu ya jadi bahwa kekuasaan itu sesuatu yang bisa mengubah pendirian politik orang nah masalahnya sekarang kalau terkait dengan etika politik sebagai kader kita kan harus menjaga partai kita bahwa partai itu adalah institusi di mana aturan main dihormati kalau orang oke memang diaspora politik itu tidak dihindari diaspora politik itu itu untuk memfasilitasi ruang-ruang dalam pandangan kami yang tidak bisa diisi oleh kader misalnya contoh begini ada seorang figur yang memang sangat luar biasa punya loyalitas pada kepentingan publik punya kapasitas kepemimpinan baik punya komitmen untuk membangun daerah maka partai kemudian karena dia punya visi-misi yang sama kuatnya diaspora politik ini diwadahi itulah Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo nah dia hadir sebagai seorang diaspora politik tetapi kalau diaspora politik dari sisi penempaan kaderisasi kepemimpinan kapasitas tidak lebih baik daripada kader internal lalu apa yang difasilitasi apakah hanya sekedar elektabilitas apakah hanya sekedar popularitas disinilah etika politik jadi penting bagaimana kemudian kehadiran diaspora politik itu mestinya tidak menegasikan kaderisasi partai kader-kader terbaik partai kan bisa menunggu apalagi kemudian misalnya kalau dia hadir pasca kepemimpinan Pak Jokowi memang tidak punya kepentingan tetapi Gibran dan Bobby kan punya kepentingan nah itu yang harus dibedakan jadi ini yang kemudian jangan sampai ada etika politik atau kemudian juga beban politik baru yang harus disandang oleh Pak Jokowi karena ya itu tadi keinginan tadi bahasanya Bang Ara itu shortcut itu saya tidak mengatakan bahwa diaspora politik tidak baik tetapi sekali lagi tidak menegasikan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis di internal partai kalau seseorang yang misalnya pendatang baru lalu langsung mendapatkan shortcut politik dengan parameter yang juga tidak terukur itu kan moralitas politik kita terganggu dan kemudian menjadi wajar kalau masyarakat beranggapan ada dinasti politik yang ingin dibangun walaupun tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi tidak tahu menahu karena ini hak politik individu tetapi disitulah kemudian etika politik menjadi penting sebagai kader baru untuk menghormati aturan main di institusi partai dan yang kedua adalah ini pendidikan politik itu kan menjadi kenapa kemudian pesan politiknya itu atau Pak Jokowi menjadi sorotan karena mau tidak mau dia presiden kita dia yang punya peran pendidikan politik yang sangat utama kalau kemudian disimplifikasi kan masyarakat nanti boleh milih boleh tidak kita gak hanya bicara itu kita bicara institusi partai kita semua kekuasaan bisa diakses oleh partai mau jadi presiden harus lewat partai mau jadi anggota DPR harus lewat partai Bang Ali tadi udah ngomong dia mau gak mau udah berpartai berapa kali kalau partai dilemahkan misalnya ini bukan hanya soal milenial Bang tapi bagaimana milenial pun menghormati mekanisme kaderisasi partai karena partai institusi publik tidak bisa hanya karena elektabilitas kemudian tadi konsep kaderisasi kapasitas kompetensi rekrutmen politik yang demokratis itu menjadi nomor dua jadi mari kita semua itu kedepankan itu kalau misalnya begini Mbak karena ada anggapan jangan-jangan ini politik dinasi sedang berjalan dilakukan Pak Jokowi tapi Bang Ali tadi mengatakan Pak Jokowi sudah selesai dengan soal itu dia ada kepentingan bagi dirinya tapi apakah perlu misalnya untuk menghindari anggapan atau penilaian atau dugaan asumsi dari publik mengatakan haji mumpung dan lain sebagainya perlukah Pak Jokowi kemudian menyampaikan kepada Gibran ikuti dulu mekanisme yang ada dalam arti menjadi anggota partai dulu kalau tidak salah ada di aturan PDIP menjadi tiga tahun minimal begitu ya Bang Ara kalau tidak salah seperti itu apakah perlu seperti itu Pak Jokowi menyampaikan itu dulu kepada Gibran pilihan paling bijaknya kan dikatakan membangun karir politik karir politik kalau di daerah di tingkat kota itu ya puncaknya menjadi wali kota sebenarnya kalau tidak anggota DPR jadi karir politik itu bangunlah sesuai dengan impresi pendidikan politik yang baik akan lebih bijaksana secara etika politik kalau Pak Jokowi dan tidak menambah beban politik Pak Jokowi kalau dia meminta Gibran betul-betul menjadi kader PDIP yang balik dan menghormati mekanisme yang sudah berjalan di partai Bang Arah di internal DPC Solo sendiri apakah memang sebenarnya mereka juga karena sempat muncul dinamika yang apa namanya yang cukup hangat begitu ya di pemberitaan bahkan Pak Efek Sadir Diatmo itu Pak Rudiatmo mengatakan bahwa sekarang begini tinggal DPP saja membuat aturan itu mau dipakai atau enggak yang dimaksud aturan di sini adalah peraturan partai nomor 24 tahun 2017 kalau DPP membuat aturan tidak dipakai maka selesai partai karena mereka juga mengatakan penjaringan itu sudah memunculkan nama Pak Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa terima kasih Mas Rudy ini kawan saya senior saya di partai kita sudah minimal belasan tahun berkawan bersahabat dia pejuang partai orang lama sekali di PD perjuangan berproses dari bawah ideologinya jelas dan benar-benar dekat ya sama Mbak Mega Mbak Puan Pak Jokowi dekat sekali jadi saya menghormati dia orang yang punya pendirian dan tentunya juga partai pasti menghormati pandangan beliau dan yang dilakukan Gibran ya mendaftar di DPD PD Perjuangan Jawa Tengah juga yang saya tahu yang saya pahami juga bisa mendaftar di DPP jadi ada juga itu dalam mekanisme partai kalau soal mekanisme saya yakin tidak ada yang dilanggar tadi Mbak Titi sendiri sudah mengakui seperti itu kok ini dia mengkritisi dari segi saya pikir non non aturan ya lebih kepada mungkin moral lebih kepada proses begitu Mbak ya ya karena kalau kita pilih dulu ya kalau soal aturan saya rasa sudah clear banyak contoh-contoh DPD Perjuangan yang daftarnya ke DPD atau ke DPP jadi saya pikir kita punya pilkade itu ada 500 lebih ya kabupaten kota jadi contoh-contoh seperti itu boleh dicek lah saya yakin banget kok udah ada yang daftar di DPC ada yang di provinsi ada yang di pusat dan itu menurut saya sesuai dengan aturan gitu loh tentu semua orang punya pertimbangan perlu mikir dan sebagainya tapi saya akan sampaikan pikiran-pikiran saya ya paling enggak saya akan sampaikan empat poin ya prinsip demokrasi itu menurut saya semua orang memiliki hak yang sama tidak boleh dibatasi apakah dia anak presiden anak gubernur anak orang biasa dan sebagainya saya pikir itu prinsipnya jadi kita juga mesti bagian dari demokrasi kemudian demokrasi yang sehat menurut saya keterpilihan itu ditentukan oleh integritas kompetensi dan dukungan publik dan menurut saya publik sekarang sudah sangat cerdas sangat terbuka sudah begitu banyak contoh anak bupati anak gubernur anak penjabat yang maju belum tentu dipilih rakyat saya maju empat kali pemilihan DPR RI tiga kali berhasil menang dengan suara terbanyak terakhir dan terakhir juga saya tidak berhasil saya pikir saya menikmati demokrasi saya pernah gagal satu kali saya pernah berhasil tiga kali saya pikir kita juga mesti sportif pada saat waktu kita lihat Prabowo sportif merima kemenangan Pak Jokowi bahkan bisa bersama-sama membangun bangsa kita tidak kebayang Prabowo Jokowi sama Ahok sama siapa Daniel segala macam bisa bekerjasama membangun bangsa ini dalam konteks sebagai bagian dari pemerintah ada yang di BUMN ada yang menteri ada yang juru bicara ada yang presiden coba bayangkan tadi Ali bagus sekali mengatakan apakah itu tidak konsisten menurut saya tidak karena ada kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan demokrasi dan kepentingan nasional kepentingan bangsa menurut saya Indonesia mendapatkan contoh yang paripurna bagaimana seorang politisi yang namanya Prabowo Subianto dan namanya Jokowi mentransform dirinya menjadi negarawan mengerti waktunya bersaing bertarung dan bersatu memakan bangsa saya pikir itu adalah contoh yang baik bagaimana kalau bangsa ini contohnya bertarung terus pemilu itu bukan 6-8 bulan bukan 9 bulan kampanyenya tapi 5 tahun bertarung terus kapan kita membangun bangsa saya tahu Jokowi Prabowo bersatu itu gak semua senang ada pendukung Jokowi pendukung Prabowo yang gak senang yang menganggap mungkin pengkhianat dan sebagainya ada tapi menurut saya juga saya termasuk yang senang karena saya melihat mereka mengerti sebagai negarawan kapan waktunya bersatu kemudian tuduhan Jokowi membangun dinasti menurut saya tidak Jokowi itu percaya banget sama demokrasi anaknya namanya Ayang masuk dalam proses PNS tidak jadi ya gak apa-apa saya dengar biar aja maju dia mas Ara kalau kalah ya biar aja kalah jadi itu bagian juga demokrasi saya pikir apa yang ditanamkan keluarga sangat penting nah ini mbak saya mau ngomong soal bagaimana keluarga kalau kadang-kadang keluarga dianggap dinasti tergantung apa yang ditanamkan kalau seorang bapak menanamkan kamu tenang aja kamu anaknya presiden anaknya gubernur anak ketua umum kamu apa namanya gak usah capek-capek bangun siang aja gak usah kerja keras pokoknya nanti papa-papa urusin pasti kamu jadi ketua DPR jadi menteri jadi gubernur jadi wali kota itu salah saya pikir kita juga masih objektif gitu saya tahu bagaimana mbak Mega mendidik mbak Puan dan mas Nanan sangat keras tegas waktu ditugaskan di Jawa Tengah waktu gancar kalau sampai kalah awas tegas kok jadi saya pikir apa sih yang salah keluarga itu mbak saya ini juga bagian dari keluarga politik ya mbak tadi dengar waktu 27 Juli saya pagi-pagi jam 5 pagi ditelepon di rumah ya bapak saya pendiri deklarator PDI tahun 73 yang masih hidup dari 10 orang tinggal Pak Sabah Mesirai yang lain sudah dipanggil Tuhan jadi dipanggil teman kita lagi diserbu waktu itu maaf sama oknum-oknum aparat yang dalam bukan ikuti menggunakan kekuasaan di zaman baru-baru menyerang kantor kita gak jauh dari sini di Ponegoro pilihan saya apa pilihan saya tidur lagi takut atau datang bersama-sama ke di Ponegoro untuk membantu kawan-kawan kami yang diserang jelas saya memilih saya sama adik saya Johan adik saya dari rumah dengan teman-teman semua bergabung kita lempar-lemparan batu masih ada tuh saksinya ada Hendardi ada Ning ada teman-teman semua ada Audi kita pilihan-pilihan ya gak semua juga anak elit kayak kita mohon maaf aja gitu ya ada juga yang mungkin dalam situasi sulit saya masih ingat waktu saya tanya Mas Ibu Mega waktu saya dirikan Tarunan Merah Putih tahun 2008 apa yang Ibu ekspetasinya apa didik anak-anak muda PD Perjuangan menjadi gladiator gladiator yang tangguh yang siap loyal all situation saya rekrut ada Utut Adianto Rike Diapitaloka Syukurnababan Charles Honoris Niko Sihan Marinus dan sebagainya ada sekitar 18 orang bang ngabalin di DPR itu dengan prinsip itu ya saya harus kasih contoh juga kalau kita gak kasih contoh jadi didikan keluarga itu menurut saya salahnya di mana kecuali dididik salah ya Mbak mendidik anak bagus menjadi akademisi tidak bisa dibeli ada juga akademisi bayaran ngomong itu sesuai dengan permintaan daripada agenda yang bayar ada juga Mbak mohon maaf saya yakin Mbak enggak tapi setuju ada yang begitu kan ada kan media juga mungkin ada juga yang begitu ya kan nah tetapi kan saya lihat integritasnya bagus jadi saya pikir apa yang salah dari didikan-didikan keluarga itu yang salah menurut saya kalau yang mendidik salah yang mendidiknya menawarkan value-value yang salah tadi shortcut kamu tidur-tidur saja tenang saja papa-papa urus kamu pasti jadi menteri jadi oh salah dia gak punya kapasitas gak punya integritas gak punya dukungan publik di veto sama papa-papa mamanya dia jadi nah itu salah tapi kalau menurut saya saya belajar dari demokrasi orang-orang besar tidak ada pemimpin-pemimpin yang legendaris lahir dari kemanjaan dan fasilitas kita lihat Nelson Mandela Gandhi Soekarno semuanya pernah menderita di penjara bukan karena korupsi tapi buat kepentingan bangsa dan negara dan tetap konsisten artinya itu di sisi lain juga Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan kepada Gibran udah jangan maju dulu lah ikut di 2024 misalnya Jokowi percaya sekali dari proses itu anaknya Gibran dagangnya Martabak ya kayaknya Pak Spisang dia prosesnya seperti itu dia tidak main-main proyek bagaimana pekerjaan rakyat berproses disitu ya dia sudah punya uang yang cukup dan sebagainya dari hasil dia sebelum dia jadi Jokowi jadi presiden juga dia sudah berproses sebagai wira usaha jadi saya lihat kita lihat deh jujur aja pernah gak dengar kita Gibran main-main proyek pernah gak kita mendengar Keistang main-main proyek gak pernah kan jujur aja di Indonesia ini apa sih gak ketahuan kalau mau jujur gitu kan apa dia jadi calo kek jadi kalau kita bicara yang jelas gitu kalau kita mau bicara kan mesti dengan fakta dan data apa sekarang yang gak bisa kamu sedikit salah aja sekarang dinding pun bisa mendengar ini Mbak Titi ini pasti informasinya banyak jaringannya banyak kalau ada yang kayak gitu-gitu pasti cepat dengar jadi Mbak Titi saya pikir mari kita didik anak-anak kita juga anak-anak saya mau jadi politisi saya didik dia saya didik dengan keras sekali berproses dari bawah berkuat ilmu kompetensi ekonomi dan sebagainya dan sebagainya loyal all situation not situational itu baru quality oke sebelum kembangannya lagi sekarang saya minta tanggapan dulu ke Mbak Titi ya silahkan Mbak Titi ya poin terakhir dari Bang Ara itu penting ya loyal dalam segala situasi bukan situasional nah memang di undang-undang dan itu yang nanti akan kita ukur nih karena kan proses masih jalan begitu yang menjadi apa catatan rekrutmen pilkada kita berdasarkan undang-undang pilkada memang membuka ruang otoritas yang sangat kuat dari DPP bahkan DPP itu menurut undang-undang pilkada bisa handover mengambil alih proses pencalonan tetapi kan itu edukasi politik yang sangat tidak baik partai kita itu kan kenapa partai terdesentralisasi dibangun DPC DPW DPP ada kemudian namanya kedaulatan anggota dan kemudian fasilitasi pengurus secara berjenjang yang perlu menjadi pertimbangan yang akan menjadi pembelajaran politik yang sangat tidak etis kalau proses yang bottom up proses tadi lalu kemudian bisa dinegasikan oleh proses yang diatas kan inginnya adalah kita betul-betul menjadi partai ini institusi publik yang aksesibel yang inklusif jadi parameter-parameter yang diambil oleh partai itu betul-betul parameter yang terukur tadi kan misalnya sudah disebutkan ya Gibran pun kalau memang ingin berproses di partai kan prosesnya tersedia memang ya demokrasi memungkinkan itu tetapi demokrasi yang juga mengajarkan kita soal tata nilai nah mestinya loyalitas itu kan tidak berhenti hanya karena kalau dia tidak jadi calon anggota calon wali kota begitu nah ini yang kita ingin kenapa misalnya perlu dia mendorong pendanaan partai pembiayaan partai politik oleh negara sehingga partai tidak kemudian hanya dikooptasi oleh segelintir orang yang juga menguasai struktur elit partai sehingga partai dibangun secara inklusif dimana proses demokratisasi partai itu betul-betul menempatkan anggota dan pengurus sebagai bagian dari pengambilan keputusan oke Bang Ali kalau kemudian menanggapi juga beberapa pihak yang ada di luar masyarakat yang kemudian menilai bahwa soal Majunya Gibran Bobi ini akan menjadi tolak ukur juga ketika pernah menyampaikan komitmen mungkin bukan disebut komitmen tapi pernah menyampaikan pernyataan bahwa anak rei tidak tertarik politik dan kemudian dari Gibran sendiri mengatakan juga bukan bidangnya di sana lalu kemudian berubah sekarang dan kemudian dimaklumi atas nama Bapak Joko tidak memiliki kepentingan dan sebagainya tapi ini diakini bisa akan menularkan itu kepada pihak-pihak lain yang mungkin juga berada di daerah akan melakukan alasan serupa akan melakukan yang mungkin benar-benar akan melakukan dinasti dengan kepentingan dengan dalih bahwa presiden pun juga begitu oke ini kita buka sedikit pencerahan yang bagus ya jangankan manusia biasa nabi rasul Tuhan Yesus itu Isa Almasi itu ada tiga variabel penting seseorang itu bisa terdapat perubahan yang pertama turunnya wahyu bagi para nabi oke yang kedua lingkungan dan manusia-manusia terdekat yang sehari-hari diajak berdiskusi dan berdebat jadi karena manusia ini adalah orang yang seperti tadi saya cerita kita bukan malaikat perubahan itu bisa terjadi setiap saat suami istri juga seperti begitu jadi kalau ada perubahan sikap dan pikiran yang mengarah kepada jalan-jalan Tuhan jalan-jalan kebaikan kenapa ente halangi ini orang punya perubahan untuk menuju kepada kebaikan hati-hati loh ini kalimat oke itu bisa membuat orang tidak bagus dalam perspektif yang berbeda makanya saya menulis ini saya sedang menulis dengan baik ini jangan pernah ada orang menggugat takdir Allah subhanahu wa ta'ala mas Gibran ini terlahir dari seorang anak Jokowi dan Ibu Iryana yang Allah mentakdirkan dia menjadi presiden hari ini Bobby ini siapa yang punya punya mau sehingga bisa kawin dengan anak presiden Pak coba ini jodoh Pak jadi sudah dia ambil faedah dari jodoh ini Pak dan kalau saya dengar dari beberapa keluarga di selatan ini kan utara Bang Ara ini selatan mandailing natal saya datang dipotong kerbau tiga ekor dari jam tujuh malam sampai subuh itu madandong-dandong dengan segala macam itu untuk kasih marga sama saya itu saya mendengar di orang cerita dari kakek nenek moyangnya sampai turun sampai ini semua berpolitik jadi apa yang mau saya cerita dari sini poin ini adalah memberikan isyarat kepada kita tentang seberapa jauh setiap orang itu menentukan nasib dan pandangan hidupnya dalam setiap sikap dan pikirannya itu satu yang kedua betul politik itu menggoda orang untuk selalu berpikir normal terhadap politik negara harus seperti itu sebab kalau tidak ada orang yang berpikir tentang kebaikan kemarin kan kita diundang membicarakan tentang sepiring berdua apa masa depan negara justru untuk kepentingan bangsa dan negara maka pentingnya orang ini dua ini berkoalisi dengan harapan di grassroot juga bisa menyatu sehingga tidak ada lagi kecebong dengan segala macam kadal-kadal gurun yang masih saja mencacimaki dengan segala pilihan kata orang saya ini kan dibuli dari ujung langit sampai ujung bumi timur, barat, selatan, utara sudah ada emang gue pikiran dengan yang pikirin nanti punya mulut-mulut begitu enggak ada urusan saya sepanjang saya yakini tentang sesuatu yang benar nyawa saya persembahkan kepada Anda untuk tahu jadi saya tidak pernah khawatir dengan sebut itu oleh karena itulah maka saya ingin mengatakan bahwa di poin yang kedua yang berkali-kali tadi Mbak Titi menyebutkan tentang masalah moral masalah ahlak kalau lah nanti ada sistem nilai yang mungkin dilihat kemudian melanggar sistem moral ahlak yang selama ini dibangun dalam orang berpolitik mari kita tunggu tetapi kita kan telah mendapatkan kepastian bahwa proses ini sedang dijalani oleh Mas Gibran di PDIP ya jadi saya juga mula-mula pernah saya berpikir begini kalau lah sekiranya periode kedua terakhir ini Bapak Presiden Joko Widodo kemudian berhenti selesai karena ada regulasinya begitu kemudian disiapkan anaknya menjadi calon wakil presiden ah boleh ini pasti ada ini wali kota ini Pak ini wali kota Pak eh kasihan sejengkel luasnya ini selebar dua jari ini negeri itu Solo itu bebatu disini di ujung sana sudah dengar Medan juga begitu kota-kota kecil ini anak-anak mau belajar politik kita dorong terus aja gitu kalau alasan gitu gimana Mbak karena itu maka karena itu maka saya selalu berpikir kan di beberapa negara ada yang terlihat sekarang ini di Belgia ya di Netherlands kota Praeg yang sekarang membangun jaringannya di Breda sekarang itu anaknya dimempersiapkan di Perdana Menteri dan wali kota sekarang ini sekarang ini di Breda begitu juga dengan ada yang di di Colorado di Denver sekarang dia menjadi dosen kemudian dipersiapkan oleh ayahnya menjadi gubernur negara bagian di Amerika Serikat gubernur itu baru saya mau cerita kecuali kemarin ketika Jokowi datang ke Jakarta kemudian naik bank FX kemudian dia bilang eh begini kawan supaya you bisa jadi wali kota gue dorong nih Gibran siap baru kita mulai berteriak semuanya itu baru salah ini ada proses sedang dijalani tapi memang mesti ada juga yang berteriak seperti Mbak Titi ini supaya pertama kita juga bisa kontrol diri dan yang kedua bisalah diundang datang di crosscheck ini iya kan dan kalau Ali Mukhtar bicara itu artinya ada kerjaan itulah saya selalu bilang saya perlu datang di tempat ini untuk mengklarifikasi dan saya pastikan kepada teman saya yang mengundang Win saya datang biarkan anak dan istriku pergi ke Jogja saya datang berjalan kaki pun saya akan datang untuk melakukan klarifikasi atas semua tuduhan yang tidak benar itu ya begitu Pak Indra ini tuduhannya bukan ke Bang Ali kita bahas lagi Mbak Titi tadi menjawab apa yang disampaikan bisa gak kalau alasannya misalnya gini karena ada juga yang mengatakan dinasti politik itu kalau misalnya sekarang presiden atau wali kota misalnya kemudian masa jabatan selesai tidak bisa maju lagi maka mempersiapkan istrinya atau mempersiapkan anaknya untuk posisi yang sama atau posisi yang paling tidak se-level kalau misalnya wali kota atau wakil wali kota itu baru boleh dikatakan ini jaraknya jauh presiden yang satu anaknya rencana baru rencana juga maju wali kota umurnya sudah cukup Mbak Titi umurnya sudah cukup otak cari uangnya sudah ada sudah membedakan mana yang hak mana yang bat oke oke Tadi kan di awal kita sempat diskusi soal keluarga politik ya memang dalam atmosfer dan ekosistem keluarga yang dimana para anggota-anggotanya berpolitik itu kan akan lebih berbeda ketimbang yang tidak punya akses pada politik nah dalam konteks itu kita sama sekali tidak mengatakan bahwa seseorang yang punya menjadi bagian dari keluarga tidak boleh berpolitik tapi berpolitik berpolitik itu sendiri sebuah proses jadi bagaimana kemudian kehadiran individu politik itu betul-betul meneguhkan peran partai politik sebagai institusi kaderisasi politik kaderisasi pendidikan apa institusi apa namanya rekrutmen politik yang demokratis partai itu adalah institusi publik yang inklusif yang mestinya memberi ruang kepada kader-kader terbaik nah mekanisme itu yang ingin kita dorong dinasti politik kan diasosiasikan kepada kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang nah disana maka ruang-ruang apa namanya kaderisasi menjadi bisa dinegasikan karena kepentingan elektabilitas akses pada elit dan kemudian rekrutmen yang dikendalikan oleh segelintir orang nah pemahaman yang Bang Ali tadi adalah pemahaman sederhana saja makanya dulu di undang-undang pilkada kalau anak bupati wali kota gubernur mau maju atau istrinya atau apa ke atas ke bawah ke samping dia harus masa jeda dulu karena sederhana aja skup yang ingin diatasi adalah pilkada tetapi kemudian ini kan yang dipahami adalah persepsi publik bagaimana partai diharapkan memperlakukan sebuah skema mekanisme yang memang mengedepankan skema kaderisasi rekrutmen politik yang demokratis kalau kemudian ada pendatang baru yang dimaksud kaderisasi ini apakah kemudian menihilkan yang eksternal tadi itu kan gini tadi kan kalau saya berpandangan eksternal atau diaspora politik menjadi mungkin ketika sama sekali tidak bisa dijawab oleh internal ketika internal betul-betul misalnya dalam konteks komitmen kapasitas kemampuan membangun integritas kita punya berlian nih kita punya mutiara mutiara itu yang akan difasilitasi oleh partai tetapi kemudian ketika partai punya skema punya aktor punya kader yang memang melalui berbagai jenjang kaderisasi sanggup mampu untuk mengisi posisi itu kan menjadi tidak adil ketika ruang itu misalnya hanya apa menjadi tergeser atau ternihilkan hanya karena faktor pertimbangan elektabilitas maka politik kita hanya untuk orang yang populer hanya karena faktor kemampuan finansial misalnya maka politik kita hanya untuk yang punya uang jadi kenapa tadi saya menyampaikan seperti itu kata kita ingin partai sebagai institusi instrumen utama demokrasi betul-betul menjadi institusi publik yang ramah dan inklusif untuk para kadernya dari sisi ini apa namanya kaderisasi bukan kaderisasi dari sisi keanggotaan sendiri untuk Gibran sendiri apakah dinilai sudah cukup bangarah artinya menjadi kader yang cukup lama atau mendapatkan kemenjian politik yang cukup baik atau bagaimana jadi saya senang sekali ya diskusi ini menurut saya sangat berkualitas mudah-mudahan makin terus menginspirasi membuat Indonesia makin demokrasi jadi kalau ditanya Gibran seperti apa yang saya pahami yang saya pahami ya saya percaya dengan bukan reality show ya tapi dengan kehidupan yang realitas hari-hari bagaimana berdiskusi sama dia bagaimana sangat humanis apa adanya sangat apa adanya ya tidak dibuat-buat sangat apa adanya bahkan menurut saya Gibran itu orangnya sangat keras dan tegas ya itu yang saya pahami kebanyakan saya berapa kali ngobrol panjang sama Gibran ya dari dulu gitu bukan baru sekarang dari dulu gitu jadi misalnya Mas Jokowi ya dari 2006 2007 saya udah ngobrol bareng ya jadi udah udah ngertinya cukup lama lah gitu jadi memang kesehariannya ya gak dibuat-buat lah kalau memang dia sederhana sederhana naik pesawat ya gak dikawal pas pampres jauh-jauh dan gak suka protokolnya ya iya gitu ya keluarga itu memang begitu ada orang yang mungkin dibuat pencitran kalau ini yang enggak kalau itu udah pasti lah mungkin pas pampresnya aja yang deg-degan ini kalau ada apa-apa bagaimana jadi ada hal-hal yang yang kalau kalau dibuat-buat itu jadi sangat menjijikan gitu ya saya saya yakin enggak jadi saya ngerti saya juga orang yang gak suka yang menafik-menafik gitu saya gak bisa nyaman juga sama orang yang di depan namun di belakang lain percayalah kita juga orang yang bebas memilih kawan memilih siapa yang mau kita dukung ya karena hati nurani dan apa-apa kesenangan batin itu bagi saya tinggi sekali saya udah sampai di level itu gitu jadi kita melakukan sesuatu itu yang benar yang membahagiakan kita dan tanpa paksaan dari siapapun nah saya mau ngomong sedikit beberapa poin tadi Mbak Titi tadi mengkritisi soal DPP banyak begini Mbak tadi saya kasih contoh ya tadi cerita dulu sekarang dulu saya tanya ini Mbak Titi kritis kuliah di mana di UI Fakultas Hukum anak saya juga tahun depan lulus dari Fakultas Hukum UI makanya almamaternya Mbak Titi jadi misalnya kita tahu karena struktur kita ada pengadilan negeri proses keputusan pengadilan tinggi kemudian makam agung makam agung juga bisa perinjuan kembali baru inkrah kalau di partai itu ya kira-kira gitu DPC-nya berproses apakah pasti benar di DPC-nya belum tentu juga di DPD-nya bisa gak benar bisa benar bisa gak banyak saya DPP dua periode saya banyak penemukan di DPC-nya juga ada yang salah kok di DPD-nya juga salah di DPP juga bisa salah bisa makanya Mbak Mega punya hak veto sebagai ketua umum apa tidak bisa salah di DPP-nya saya jamin bisa pernah juga diperbaiki jadi inilah proses-proses yang juga harus diakui aja terbuka gitu oleh sebuah partai jadi DPC pengadilan negeri misalnya DPD-nya itu provinsi kemarin tinggi habis itu DPP-nya apa namanya Mbak Magung nah kemudian ada inkrah terakhir bisa berubah diperbaiki tapi memang penjaga pengawal terakhir demokrasi ini dalam konteks PDI Mbak Mega kita percaya contoh aja Jokowi 2012 siapa yang kira Jokowi jadi calon gubernur Jakarta emang dia pernah berkarir politik di Jakarta enggak emang dia pernah jadi anggota PDI di Jakarta enggak pernah menjadi pengurus pengurus ranting juga enggak pernah di Jakarta bayangkan mau urutan apa melawan foke yang incumbent didukung sekian banyak partai justru disitu itu naluri begitu-gitu mohon maaf Mbak seorang politisi juga butuh naluri butuh instinct butuh feeling ini pekerjaan-pekerjaan juga pekerjaan arts nih ada ideologi seni strategi siapa sih partai yang mau mencalonkan bupati wali kota yang kalau udah jadi lupa sama partainya ya bodoh sekali partai itu kemudian kalau dia jadi korupsi kemudian artinya partai yang menanggung bodoh sekali partai itu kemudian mencalonkan juga kalah pertimbangan juga untuk menang jujur aja Mbak sebagai politisi ya harus juga ada pertimbangan bisa berhasil atau tidak tapi itu bukan satu-satunya pertimbangan ada pertimbangan kader ideologi trik rekod integritas nanti dia bisa bikin apa visinya apa dan sebagainya itu juga perlu menjadi satu kesatuan yang utuh makanya yang saya pelajari politik adalah ilmu dalam berbagai aspek bukan interdisipliner tapi multidisipliner dia mesti belajar psikologi mesti belajar sosiologi hukum politik ekonomi bahasa budaya statistik jadi satu jadi gak bisa kita berpikir dalam politik itu sempit gak bisa pasti gak bisa dan kita juga mesti pakai keyakinan kita justru keyakinan seorang politisi itu yang membedakan dengan yang lain bukan bukti saja karena kalau bukti dia baru berani melakukan sesuatu yang pernah dia lakukan dia tidak pernah membuat hal-hal baru dia tidak pernah membuat sejarah baru Bung Karlo mengajarkan jas merah jangan melupakan sejarah artinya kita menghormati pahlawan proklamator guru saya sering bilang dimana-mana Roshi Raid mengajarkan penting menghormati sejarah tapi penting lagi membuat sejarah artinya apa sesuatu yang belum pernah dibuat kalau kita hanya rutinitas Jokowi maunya out of the box hanya rutinitas mengikuti trendsetter dan follower bedanya banyak kalau kita jadi trendsetter kita melakukan hal-hal yang belum pernah orang lain lakukan dan jangan-jangan kita juga belum pernah lakukan kalau tidak punya keyakinan tidak bisa dalam politik keyakinan itu penting saya kasih contoh undang-undang KPK terakhir begitu banyak berapa bulan ini demo di mana-mana dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya kemudian Jokowi dianggap melemahkan KPK kemudian bagaimana tiga lembaga yang dipercaya publik selama ini adalah KPK TNI dan kelembaga kepresidenan ya begitu ini fakta saya harus katakan rakyat yang mendukung dan percaya sama KPK tinggi sekali dibuatlah undang-undang yang salah satu yang dipermasalahkan adalah pengawas pengawas untuk pertama kali diberikan kepada presiden untuk memilih tanpa pansel tadi saya mau kasih contoh sama Mbak bagaimana DPP angkaplah DPP itu Jokowi angkaplah itu final dan mengikat dan sesuai konstitusi kan tergantung juga orangnya bijaksana apa enggak adil atau enggak tahu lapangan atau enggak ngambil keputusannya benar enggak begitu Jokowi pasang Artijo siapa yang enggak tahu Artijo siapa koruptor yang berani ditangani kasusnya sama Artijo lihat aja begitu enggak ada Artijo banyak sekali yang melakukan PK betul enggak dia pasang Artijo di situ dia pasang Albertina Ho siapa yang enggak ngerti jadi apa ya tupak jadi saya juga mengatakan kekuasaan itu bisa salah banget bisa kriminalisasi bisa kekuasaan itu bisa jolib bisa anti demokrasi bisa otoriter bisa tapi juga bisa kayak Jokowi di tangan dia keundangan itu melahirkan keputusan yang namanya Albertina Ho yang namanya Artijo yang orang-orang koruptor juga tak udahlah saya bukan bilang Jokowi pasti ada kurangnya tapi lebihnya juga pasti banyak enggak ada orang yang kurang semuanya gitu atau lebih semuanya siapa sih presiden yang sempurna enggak ada ya kan nah saya hanya mengatakan begitu keundangan itu diberikan kepada dia dia lakukan tanggung jawab dia tidak mau main-main ini KPK lembaga yang paling dipercaya rakyat Indonesia cek aja sekarang anggota KPK saya yakin dengan nama-nama itu percaya enggak rakyat saya yakin percaya silahkan Anda survey pakai metodologi yang benar ya nama-nama tadi saya yakin adalah nama-nama yang punya reputasi bagus siapa sih hakimahkamah aku yang lebih dipercaya dari Artijo jadi kita harus juga mengatakan kewenangan itu kalau di tangan orang yang benar akan bijak dan baik buat negara ini oke baik Mbak Titi silahkan tanggapi dulu jangan Bang Ali dulu nih ya apa namanya artinya begini Pak kurang lebih kalau boleh saya harus bawahi kita lihat apa namanya apa niatan dari Pak Jokowi-nya juga gitu dari dalamnya tapi bisakah bisakah itu kemudian dijadikan alasan ketika kita bicara soal sistemnya sorry setengah menit ya sorry Mbak jangan apa yang saya dijelaskan tadi mau Jokowi merusak nama dia gara-gara si Gibran gara-gara si Bobby emangnya kau pikir Jokowi gak mau jaga reputasi dia gak mau jaga bagaimana dia bikin legacy bodoh banget Jokowi itu kalau mau dia mempertaruhkan itu dengan begitu enggak menurut saya nanti misalnya Gibran maju Bobby kalah kalah aja ya kalah aja gak ada masalah gitu bagi dia jadi coba tidak merusak reputasi itu justru walaupun kalah kemudian loh saya katakan tadi ya sampai hari ini di Indonesia lima orang lima kali pertarungan yang menang terus itu baru Jokowi dua kali wali kota gubernur dan juga presiden dua kali ya memang dia orang yang diberkati Tuhan dan juga membuktikan janji-janjinya dengan baik kalau enggak gak bisa lima kali gak bisa lah jadi presiden Indonesia tanpa restu Tuhan ya saya rasa agak susah gitu ya jadi saudara-saudara juga harus tahu gak mau dia pertarungan reputasi dia yang dia lakukan ini gara-gara maksain Gibran gara-gara maksain Bobby gak mungkin silahkan Pak Titi ya kan ini nanti muaranya masih ada di partai ya karena kan juga kalau di DPC itu ini contohnya Gibran prosesnya sudah selesai maka dia datangnya ke DPW dan DPUP kan begitu tetapi begini ya ini tentu dalam politik reputasi konsistensi itu menjadi penting bisa saja orang berubah dalam politik karena misalnya pemahaman pengetahuan interaksi politik dan lain sebagainya itu mengubah orang tetapi kemudian yang menjadi pegangan kan adalah nilai yang membuat kita berubah itu nah dalam hal ini yang menjadi penting menjadi pembelajaran dalam politik kita bahwa politik itu bukan hanya aksesibel bagi sekelintir orang itu yang harus diajarkan bahwa politik itu inklusif orang anaknya siapa dari mana dia bisa mengakses politik tentu dengan skema dan aturan main yang juga apa namanya terukur di dalam partai kan yang menjadi diskursus publik adalah ketika kemudian apa sih yang menjadi istimewa dari Pak Jokowi ini dan itu banyak menjadi pujian banyak orang oh karena dia tidak membawa-bawa keluarganya ke politik kan itu salah satu yang selalu menjadi kebanggaan ketika bicara kepemimpinan Pak Jokowi salah satu ya belum yang lain-lain keluarganya tidak terlibat bisnis dan lain sebagainya nah oleh karena itu ketika keluarganya masuk ke politik apakah itu langsung merusak citranya kira-kira nah ini belum selesai belum sampai sejauh sana di tengah proses yang sudah berlangsung itu kan menjadi pertanyaan publik soal bagaimana komitmennya pada tadi politik yang yang betul-betul berbasis kaderisasi dan lain sebagainya memang Pak Jokowi kan masuk PDIP ketika dia didorong oleh asosiasi pengusaha di Solo karena ada perubahan yang bisa direalisasikan dengan kepemimpinan sebagai wali kota dicarilah kemudian mesin politik yang mampu mewadahi itu bertemu ideologi diantara PDIP dengan keinginan baik tersebut nah tetapi di sini kan apa rentetan historis itu tidak bisa dilupakan pernyataan tidak mau masuk politik lalu mau masuk politik di tengah proses yang sudah tertutup sekarang yang ditunggu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa partai adalah institusi terbuka yang jelas parameter dan indikator akuntabel yang dia digunakan di dalam melakukan rekrutmen politik ketika misalnya aktor-aktor di dalam sudah mengatakan ini ada mekanisme ini ada aturan main dan itu bisa digeser mestinya kan yang menggeser itu sesuatu yang lebih yang sangat istimewa yang sangat luar biasa yang tidak bisa dijawab oleh kader-kader internal nah yang kami ingin sampaikan begitu Mas Indra wajar kalau publik mengkait-kaitkan itu karena kan ada pernyataan-pernyataan politik sebelumnya nah dan partai itu menjadi muara dari apa yang kita bincangkan hari ini berulang kali Pak Ali Mokhtar mengatakan kita jangan menghalangi bahwa Gibran yang memang sudah takdirnya adalah anaknya Pak Jokowi dan anaknya Bu Iryana lalu karena alasan itu tidak boleh juga untuk masjidnya berulang kali itu mungkin kan tidak ada yang menghalangi yang ingin kita pastikan adalah institusi partai politik sebagai instrumen demokrasi hulu dari proses rekrutmen politik itu betul-betul menerapkan nilai-nilai prinsip demokrasi yang kita harapkan dari partai partai itu kan institusi demokrasi maka praktiknya juga harus demokratis ketika ada mekanisme kadarisasi ada mekanisme pendidikan politik rekrutmen politik yang demokratis maka itu yang harusnya ditampilkan oleh wajah partai sehingga nanti kita punya anak cucu dia akan punya tetap semangat untuk berpartai berpolitik walaupun dia tidak dihadirkan dilahirkan sebagai seorang anaknya gubernur sebagai anaknya presiden jangan sampai kemudian kita sampai pada konflusi ya wajarlah dia yang dapet tiket pencalonan anaknya siapa dulu pasti akan muncul kata-kata seperti itu ya itu kan tidak mungkin makanya kemudian parameternya harus tegas apa kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis parameter yang akuntabel gitu tadi parameternya sudah banyak sekali dari mulai kepemimpinan integritas kapasitas lalu kemudian ya itu tadi kemampuan apa namanya komunikasi politik itu kan dinilai tapi kemudian kalau parameter itu tidak lebih baik tiket itu diberikan pada orang yang tidak lebih baik itu kan jadi masalah gitu baik kita sambil tentukan bahwa ini sudah sampai pada apa namanya tahap kesimpulan ya mungkin Bang Ali silakan nutupnya supaya ini tidak saya mau bilang gini satu hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah pada waktu proses awal di Solo ya itu ada mekanisme partai di Solo yang kalau tentu ini masalah internal yang kami juga tidak tahu saya kira kita semua tahu dari media dari informasi yang disampaikan oleh media jangan juga karena mentang-mentang anak presiden kemudian orang itu dihalangi bisa saja begitu ya mentang-mentang anak presiden semuanya bisa diatur-atur nunjuk-nunjuk tidak juga begitu karena ternyata saya datang ke Solo dua kali loh saya datang pertama itu datang memang khusus untuk itu dan yang kedua saya juga sempatkan diri pada waktu melahirkan anak Pak itu Gibran dan acara KKSS pada waktu itu dan saya juga ingin klarifikasi kalau Mas Toyo saya tanya itu panitianya jangan juga makanya begini Mas In kami juga tahu itu biasa di DPP tentu untuk bisa seorang calon itu melakukan klarifikasi itu sampai di DPP jadi kalau hari ini menjadi proses maka tadi sudah diklarifikasi oleh Bang Ara bahwa ini sedang diproses sedang berjalan prosesnya maka timbul satu pikiran saya yang saya ingin katakan juga jangan juga karena ini anak presiden kemudian dihalang-halangi orang lain karena dianggap akan bisa terpilih dan lain-lain sebagainya ada yang saya pikir mungkin untuk harus bisa kita sama-sama tahu bahwa memang kalau kita bicara tentang mekanisme dan regulasi di partai politik maka rujukannya adalah undang-undang partai politik tapi semata-mata bukan karena sosok seorang Gibran yang hari ini adalah anak presiden kemudian kalau ditakdirkan Allah menjadi calon dari partai PDIP atau partai yang lain-lain menjadi gabungan kemudian dia maju dan lagi-lagi saya harus katakan dan itu sangat normal bisa saja dia dipilih bisa saja tidak disukai oleh masyarakat ya kan jadi kita baik-baik saja cuma saya mau bilang begini ini anak-anak muda yang berprestasi baik anak-anak muda yang memiliki kompetensi yang kita tahu makanya saya dalam satu dialog itu sangat marah ketika ada yang bilang kenapa mencalonkan manusia kotor seperti Ahok makanya saya bilang Tuhan masih berbaik sangka dan Tuhan itu berpihak kepadamu Tuhan masih menyembunyikan kejahatan-kejahatanmu manusia bukan kotor ente ini sebetulnya tapi Tuhan masih sembunyi emang siapa sih manusia yang bersih ya kan kita semua ini la ilaha illallah adoh in kalau dibuka kita punya kejahatan adoh minta ampun yang kedua begini yang kedua yang kedua yang mungkin saya harus bisa katakan bahwa di seluruh partai di republik ini di seluruh partai kami menyiapkan partai internal dan kami menyiapkan partai eksternal tentu saja ditimbang-timbang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kemudian memenaikan elektabilitas partai dan lain-lain sebagainya dan kepastian bahwa orang ini bisa membawa bendera partai untuk kepentingan partai dan masa depan masyarakat saya pikir itu saja yang paling penting paling ujung saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mas Gibran bisa dicalonkan oleh PDIP dan terpilih menjadi wali kota di Solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa atau pesan khusus ini pesan khusus dan sekaligus jadi contoh bagi anak-anak muda Bang Ara sebagai penutup dalam diskusi kali ini terima kasih ini bagus sekali diskusinya semoga acara ini tambah sukses ya iklannya tambah banyak ratingnya tambah tinggi supaya bonusnya moderator tambah tinggi saya didoain juga ya begitu dong kita kan saling mendoakan ya baik kita nanti sering-sering dipanggil sini Pak Ali ya jadi PDI Perjuangan bukan partai otoriter kalau partai otoriter itu diputuskan dulu baru dicari pemenarannya mekanisme itu berproses ada tes ada sekolah partai ada ideologi ada syarat-syarat ada fit antroportes kesehatan dan sebagainya saya mau kasih contoh dalam proses bisa berbeda contohnya di Jakarta 2012 waktu itu banyak sekali elit PDI yang mencalonkan posibowo banyak dicek aja dari statement-statement jelas ada akhirnya ada yang mencalonkan Mas Jokowi ada juga yang lain akhirnya diputuskan Mas Jokowi dalam proses itu demokrasi boleh berbeda pendapat boleh dong berbeda pendapat sampai keputusan diambil kamu misalnya dalam sebagai apa moderator disini ada pemretnya pasti ada apa namanya proses wartawan lapangannya ada tim kreatifnya mau yang diundang siapanya bisa berdebat Ali Motar Ngabalin atau siapa Mbak Titi atau siapa kan berdebat tapi begitu keputusan diambil gak bisa lagi lah yang mau hubungi harus satu mungkin kau agak susah aja berdebat kalau kau udah putuskan owner-nya maunya yang lain nah itu punya keahlian khusus lah kalau bisa mengatasi itu ya tapi itu adalah realita-realita yang bisa bisa menemannya kamu hadapi gitu bagaimana kamu menghadapi realita-realita kehidupan yang seperti itu tapi saya mengatakan proses boleh berbeda kita sering berbeda kok ya dalam berbagai proses saya ke depan misalnya 2024 calon presiden PD perjuangan siapa boleh dalam proses berbeda ada yang mau jualanin puan ada perananda ada BG ada ganjar ada siapa itu wajar tetapi begitu keputusan diambil solid nah itulah partai kami jadi begitu keputusan diambil itu solid kalau gak ada perbedaan dalam proses itu namanya otoriter jangan pakai nama demokrasi pakai aja partai otoriter Indonesia nah jadi proses itu boleh berbeda menurut saya itu jangan dimatikan ya jadi dalam proses mekanisme internal partai pun itu ada sehat perbedaan jangan berbeda dianggap lawan nah jadi kalau Gibran terakhir dari saya saya yakin Gibran ini dididik dengan baik dan benar dengan sederhana bisa memanusiakan manusia seorang anak presiden anak gubernur anak wali kota lengkap mungkin di Indonesia atau di dunia ini gak banyak orang kayak Gibran anak wali kota anak gubernur anak presiden lengkap kalau didikannya salah dia pasti jadi sombong pasti males pasti jadi calon sana sini pasti ngecilin orang pasti gak menjadi pendengar yang baik ya dan sebagainya biar aja sekarang dia ngalami kamu kara-kara anak Jokowi kamu bisa jadi calon kamu dulu jadi anak gubernur dia udah alami kok waktu jadi wali kota jadi gubernur dia ngalami proses itu dan itu pertanyaannya akan membuat dia tambah baik atau tidak membuat dia tambah fokus atau tidak membuat dia tambah sombong atau tidak kalau yang saya lihat tidak yang saya lihat tidak apakah dia jadi tambah angkuh tidak ada orang gak sembarangan loh bisa sederhana tetap menghargai orang pada saat dirinya menjadi anak presiden ada anak baru jadi anaknya siapa aja sombongnya setengah mati kok kayak dia yang punya negara ini aja kalau Gibran saya yakin jauh dari situ itu udah tes mental sebenarnya tes mental gitu kan kita bahwa dia sebagai anak presiden tetap bisa menghargai orang bisa mendengar kalau terlambat mohon maaf begini-begini bertanya jadi saya pikir didikan bapak ibunya benar lah itu dulu nomor satu dan dia saya katakan tadi Jokowi sudah kasih contoh loh anak perempuannya satu-satu gak terima PNS dia gak apa-apa dia gak pakai power kok jadi pasti kalau Gibran gak dicawarkan PDI Jokowi gak marah-marah dan Gibran tidak akan menjalurkan dari partai lain dia akan terima itu dia akan taat itu dan kalaupun dia maju dia kalah dia tidak akan bikin kacaukan tidak akan anarkis di Solo dia akan terima justru itu dong yang hebat seorang anak orang hebat menang kalah terima sportif tidak menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan kepentingan politik bahwa sekarang ada dinamika di internal PDP sendiri itu persoalan yang biasa saya yakin Rudy Rudy itu keadar lama senior saya di PD Perjuangan berproses udah puluhan tahun di PD Perjuangan dari jaman susah dulu jaman orde baru ini mas Rudy ini sahabat saya ya udahlah dia tentu punya pendirian dia punya alasan untuk mencalonkan Purnomo mencalonkan yang lain dengan alasan sebagainya itu juga masuk akal hormati dong pandangan dia ya kita harus menghormati pandangan-pandangan seperti itu dia Rudy ini orang yang ideologis orang yang prinsipil tapi juga sekaligus demokratis ya ingat ya dia prinsipil dia demokratis juga dia orang yang sangat tegas tapi saya yakin sesudah keputusan diambil mau Purnomo mau Gibran Rudy akan ada di panggung kampanye itu untuk memenangkan Wali Kota tetap PD Perjuangan oke baik sekarang dari Mbak Titi terakhir bongkos-bongkos selesai Mbak Titi dong belum Mbak Titi ya apa one person one vote one value itu kan dalam konteks hak pilih ketika memang proses kandidasi itu sudah selesai jadi disitulah kemudian hak pilih merupakan refleksi dari martabat kita sebagai warga negara tetapi menuju ke sana ada institusi partai politik yang sekali lagi menjadi penyaring dan penjaring terhadap proses rekrutmen politik yang berlangsung makanya pilkada itu ibarat kita pergi ke pesta pernikahan dimana ketika bicara menu perasmanan kan tamu tidak bisa menentukan siapa menu yang mau dihadirkan yang menghadirkan menu itu adalah institusi partai politik nah menu yang sehat yang dihadirkan partai mestinya itu yang akan menyehatkan demokrasi kita nah pilkada mestinya menjadi saluran lahirnya figur-figur terbaik yang akan memimpin daerah memang skalanya mungkin hanya kota kabupaten provinsi tetapi disitulah sesungguhnya ujung dari pelayanan publik maka kapasitas kompetensi pada suatu bidang tidak serta-merta misalnya akan mampu membuat seseorang bisa menjamin menjadi pemimpin kaderisasi partai yang membentuk mereka nah kenapa kemudian diskusi kita ini menjadi wajar di tengah narasi demokrasi kita karena kan demokrasi itu untuk semua demokrasi itu memberi ruang harapan pada setiap anak muda perempuan laki-laki bahwa mereka bisa mengakses politik bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang setara dan tidak dinegasikan ketika mencapai itu hanya karena siapa orang tua mereka nah maka disinilah kemudian mekanisme aturan main di dalam berpartai menjadi penting partai perlu meyakinkan bahwa partai adalah institusi yang memang terbuka dengan parameter yang terukur dengan menempatkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis jadi dalam hal ini ya sekali lagi kita berharap partai betul-betul membuktikan dirinya sebagai institusi demokrasi itu dan tidak memberikan privilege hanya karena latar belakang keluarga dan dar garis keturunan seseorang karena disinilah demokrasi kita diuji dan kita bisa diskusi ini kan karena kita berdemokrasi kalau kita diskusinya 25 tahun lalu mungkin Bang Ali langsung ketemu di Guntur gitu ya nah saya langsung lari kemana jadi itu yang paling penting bukan hanya kita bicara Jokowi sebenarnya dalam konteks diskusi kita hari ini tapi kita bicara wajah politik kita apakah wajah politik kita adalah wajah yang inklusif yang aksesibel untuk semua ataukah dia dipengaruhi oleh privilege yang mempertimbangkan garis keturunan dan keluarga sebagai basis untuk mengambil keputusan oke baik terima kasih Mbak Titi sepertinya kata kunci untuk menjawab topik kita pada hari ini adalah memang apakah akan ada privilege perlakuan khusus terhadap Gibran ataupun Bobby ataupun anak-anak pejabat yang lainnya karena informasinya juga banyak yang akan maju di tingkatan tingkat 2 atau tingkat 1 begitu ya dan anak-anak pejabat yang ada di tingkat nasional sekarang ini kata kuncinya atau kelimat kuncinya apakah ada nanti privilege khusus buat mereka sehingga mereka mampu terpilih kembali tentu saja juga mengutip dari apa yang disampaikan Bang Arah menjadi pertanyaan juga apakah reputasi yang sudah begitu besar dari seorang diri Jokowi mau dikorbankan begitu saja hanya demi membela Gibran ataupun Bobby itu juga akan menjadi apa namanya tentu saja akan menjadi pernyataan yang akan menegaskan bahwa apakah nanti mau Jokowi mengorbankan itu atau tidak tapi demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini dalam crosscheck kerjasama medcom.id dengan abnormal coffee rooster Waid Hasim kita jumpa lagi di edisi crosscheck minggu depan saya Indra Molana undur diri selamat pagi dan sampai jumpa di persembahkan oleh di persembahkan oleh di persembahkan oleh